Intro Assalamualaikum Halo kawan-kawan, ketemu lagi sama Momoi Selamat datang di channel Momoi Android Gamer Karena video ini saya uploadnya hari Senin Yang mana adalah awal pekan Yang biasanya kita mulai berkutat sama aktivitas setelah libur Dan biasanya kita males-malesan Biar semangat nih Kayaknya pas ya kalau saya bahas game Android yang offline Nah, di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini Saya ingin membahas 6 game Android offline ukuran ringan tapi seru Yap, game-game Android offline di video ini ukurannya relatif cukup bersahabat kok Walaupun di video ada beberapa game lama Tapi banyak juga yang baru rilis tahun 2020 ini Dan insya Allah, gamenya seru-seru kawan-kawan Sebelum kita masuk ke videonya Saya ingatkan kawan-kawan buat membudayakan like sambil nonton video Tapi kalau nggak suka videonya ya klik dislike mawon buat nopo-nopo kok Tinggalkan komentar kalian Subscribe bagi yang belum dan nyalain loncengnya Biar kalian selalu bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini Dan ini dia 6 game Android offline ukuran ringan tapi seru versi Momoi Android Gamer Nomor 6 The Ultimate Carnage 2 Crash Time Pas pertama mainin game ini jujur agak nggak paham ikiki game opo Tapi nggak lama saya langsung ngerti kalau ternyata konsep game ini tuh gimana kamu harus memposisikan mobilmu di sebuah jalanan yang rame supaya terjadi kecelakaan Poinmu itu akan dihitung berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat kecelakaan yang terjadi gara-gara mobilmu Makin banyak mobil yang tubruk-tubrukan sampai keoncal-oncal, poinmu bakal makin banyak Lumayan agak satisfying juga sih ngeliat mobil yang padan jeblas-jeblas-jeblas-jeblas karena kecelakaan Tapi itu tadi cuma salah satu mode gameplay di game ini loh Ada lagi mode yang kalian itu kayak main bom-bom kar tapi pakai mobil beneran Jadi kalian itu tugasnya nubruk-nubrukin mobil lain dan berusaha menghancurkan mobil-mobil lain itu Lumayan oke sih game ini khususnya kalau kalian lagi stres atau lagi manggel Daripada ngamuk-ngamuk nggak jelas sambil mukulin orang kan mending main game ini toh Siapa tau stres dan amarahnya meredah Tapi sayangnya game ini masih lumayan banyak bugnya sih Hmm jangan-jangan gara-gara ketemu bug pas main game ini kamu malah jadi manggel dan stres Jangan deh ya Nomor 5 Clash of crowds Kalian pernah nggak main game yang caplok-caplokan? Yang konsepnya tadinya kita mainin satu karakter doang Terus kalau kita nyaplok karakter lain karakter kita jadi bertambah sesuai jumlah yang kita caplok Semakin banyak yang kita caplok semakin bagus karena kita jadi punya rombongan Dan kalau kita berhasil mencaplok rombongan lain yang jumlahnya di bawah jumlah rombongan kita Kita menang Pernah nggak main game kayak gitu? Nah Clash of crowds ini konsepnya plak-plik-pluk-plik-pluk mirip kayak gitu Hanya saja di game ini karakternya hewan-hewan peternakan ya Onoward, dos, pitik, guguk, bebek, jaran, babi, macem-macem lah pokoknya Tapi di awal-awal sih kalian cuma bisa pake jaran alias kuda aja Pas udah di arena cobalah buat mencaplok manusia-manusia yang seliwar-seliwar di peternakan Semakin banyak kamu caplok manusia, kodanya bakal makin banyak Kalau udah banyak, kalian mulai berani berburu rombongan hewan lain Dan usahakan kamu ngelawan yang jumlahnya di bawah jumlah rombonganmu Kalau jumlah rombonganmu kalah ya, mending kabur sewaye Terus ncaplokin manusia-manusia dulu lagi aja Gitulah pokok e-gamenya Tertarik mau nyobain nggak kawan-kawan? Real Offroad 4X4 Kalau kalian lagi bosen banget dan bingung pengen main game apaan Kalian bisa coba game yang ini deh Game ini benernya game lama, tapi baru dapet update sekitar bulan Mei 2020 kemarin Judul game ini Real Offroad 4X4 Tapi please, kalian nggak usah ekspektasi bakal naik mobil offroad di jalan beletok-beletok alias berlumpur gitu Malah menurut saya, game ini kayak game simulasi nyetir mobil deh Yang bikin game ini agak unik Di awal game pas abis masuk, itu kalian pake sudut pandang orang pertama dan berada di garasi loh Jadi seolah-olah kalian itu beneran lagi berada di garasi itu Tapi kalau kalian udah naik mobilnya, sudut pandangnya jadi third person Tapi kalau keluar mobil, jadi first person alias orang pertama lagi Dan yap, maaf-maaf kata nih, ini game kayaknya nggak ada juntrungannya gitu Kalian cuma nyetir mobil kalian di map open world yang cukup besar dan wis ngonotok Mau nyetir kemana aja? Sakkarepmu Mau sedikit melakukan modifikasi ke mobilnya? Sakkarepmu Mau nabrak-nabrak mobil lain? Sakkarepmu Atau kalian mau keluar dari mobil terus jalan-jalan pake sudut pandang orang pertama muter-muter koyowenge Dan yo sakkarepmu Pas banget toh buat kalian yang lagi gabut Mainin game ini pokoknya sakkarepmu Nomor 3 Climbing Stars Biasanya game casual memang terkesan sederhana Tapi dibalik itu ada tantangan yang disediakan buat para pemainnya Termasuk juga game Climbing Stars ini Kalian bakal ngelihat kalau gameplaynya itu punya mekanisme yang sederhana Intinya ya kalian itu balapan Tapi balapannya bukan sembarang balapan Karena di game ini kalian bakalan balapan PNN alias manjat Tau kan ya olahraga wall climbing? Nah ceritanya kalian itu atlet wall climbing itulah Kalian harus melakukan tap di tombol climb buat naik Tapi kalian nggak bisa sembarangan asal pencet tombol climb aja Karena ada beberapa titik kalian itu kudu pindah jalur manjatnya Pas mau pindah itu kalian harus pencet tombol swap Dan ini salah satu tantangan dari game ini kawan-kawan Salah timing mencet karakter kalian ya bakalan geledak jatuh ke bawah dan kalah deh Kalau kalian kira bisa pelan-pelan aja supaya nggak salah pencet Wih ladalah Balapan kok mencetnya pelan-pelan Yuselah dibalap musuh itu ya Dan nggak ketinggalan ntar manjatnya juga bakalan semakin susah Karena bakal ada rintangan-rintangan lain macam ada batu-batu jatuh dari atas gitu Santuy, sederhana, tapi menantang kan? Wih, langsung cobain weh Number 2 Smash Bandits Racing Saya tuh agak-agak lupa Kayaknya dulu pernah bahas game ini deh Tapi kok kayaknya juga belum pernah gitu Ya harap maklum ya kawan-kawan Faktor umur Hardis di kepala udah sowak jadi sering pikun deh Kalau memang udah pernah saya bahas Ya wis lah ya Siapa tau dari kawan-kawan ada yang belum tau game ini kan? Smash Bandits Racing ini adalah game yang intinya Kalian itu mengendari mobil dan berusaha lolos dari kejaran polisi Karena kalian ini tuh bandit Yang bikin game ini seru itu adalah sudut pandangnya yang top down Seolah-olah kalian itu lagi dishooting dari atas helikopter stasiun TV gitu loh Mengendari mobil buat lolos dari polisi di game ini bisa dibilang gampang-gampang susah Gampangnya karena kontrolnya udah enak Tapi susahnya banyak rintangan yang menghalangi mobilmu Kalian harus tubruk-tuburkan juga sama polisi loh Eh, tapi kalian juga harus tau kalau nggak selamanya kalian itu jadi bandit Kadang diselang-seling kalian yang jadi polisi dan berusaha ngejar bandit Seru loh game ini, grafiknya juga udah terbilang oke Dan pastinya ini game yang santuy deh Bisa dilihat dari posisinya yang portrait toh Jadi bisa dimainin pake satu jempol doang terus sambil ngapain gitu Bisa sambil rebahan atau sambil koprol misalnya Nomor 1 Power Spider Ultimate Super Hero Parody Game Benernya agak-agak bingung saya ngelihat game yang satu ini Oke lah ini game adventure open world ya Itu udah jelas kelihatan dari gameplaynya Tapi yang bikin bingung, coba deh liat itu karakternya Itu tuh Spider-Man apa Deadpool sih? Atau malah Spider-Pool atau Dead Spider? Ya pokoknya koyongono lah ya kawan-kawan Game ini jelas mengadopsi style game open world ala-ala GTA Tapi dengan karakter yang mirip Spider-Man dan Deadpool Kalian bisa gelayutan di kota buat menuju lokasi Quest Dan saya cukup terkesan dengan gelayutannya karena udah kelihatan keren gitu loh Terus kota yang bisa kalian jelajahi juga udah lumayan luas Jadi kalau kalian gak ada kerjaan dan pengen gondal-gandul dari sana ke sini ngalor ngidul-ngitan ngulon Ya monggo Grafik game ini juga udah terbilang lumayan oke loh Kontrol pun juga udah terasa smooth Dan animasi berantemnya juga udah kelihatan seru Hanya saja agak disayangkan di game ini tuh gak bisa nyolong mobil Eh tapi ngapain juga ya nyolong mobil? Uang iso gelayutan gitu? Ya kan siapa tau kalian lagi bosan gelayutan toh Dan sayangnya lagi questnya alias misi-misinya agak-agak monoton deh di game ini Tapi kalau cuma buat seru-seruan sih game ini udah oke kok kawan-kawan Baiklah itu dia tadi 6 game Android offline ukuran ringan tapi seru versi Momoi Android Gamer Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe Wassalamualaikum Momoi Android Gamer portalnya para penggemar game Android Sub indo by broth3rmax